A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Berkaitan dengan hadis Ayyun Nisa'i Khairun Qala Alladhi tasuruhu idha nadara Watuti'uhu idha amara Wala tukhalifuhu fima yakrahu Finafsiha wa malihi Diantara wanita yang paling baik Ialah istri yang menyenangkan suaminya Ketika melihatnya Ada seorang suami Yang lebih suka atau lebih senang Melihat istri berpakaian yang minim atau ketat Bila ada di rumah Tetapi istri lebih sering berpakaian tertutup atau panjang Pertanyaannya Salahkah sebagai seorang suami Lebih senang melihat istri berpakaian minim atau ketat Dan apakah istri yang berpakaian tertutup ketika di rumah Yang sebetulnya suami lebih senang bila ia berpakaian terbuka Tidak termasuk wanita yang terbaik menurut hadis tersebut Kalau itu di rumah Yang melihat hanya suami Maka apa yang menjadi kesenangan suami pada istrinya Hendaknya istrinya memenuhi Kalau di rumah yang melihat hanya suami Suaminya kepingin Istrinya pakai pakaian ketat Tinggal dituruti oleh istri Nanti kalau tidak senangan turuti Suaminya melihat perempuan lain berpakaian ketat Itu kalau di rumah yang melihat hanya suami Turuti Meskipun istri sukanya Pakai pakaian yang menutup semuanya panjang Tapi kalau di rumah yang melihat hanya suami Suami menginginkan itu Istri pakai pakaian ketat Maka istri menuruti apa yang menjadi keinginan suami Oh ini memang ada anak-anak juga ustaz Anaknya sudah gede lah Beda cerita Kalau ada anak-anak Apalagi anaknya sudah remaja Sudah ini Sudah ngerti lawan jenis dan lain sebagainya Sekalipun itu ibu kandungnya Maka tetap Etika berpakaian di rumah Ibunya tetap harus dijaga Ada tidak saat ini Kejadian Anak kandung Menyetubui ibu kandungnya Ada enggak? Ada Tidak hanya satu dua Ibu kandung menjalin hubungan terlarang Dengan anak kandungnya Ada anak kandung Melakukan hubungan selayaknya Melakukan hubungan selayaknya suami Haram Haram Untuk Hubungan selayaknya 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 Tapi kalau yang melihat hanya suaminya Tidak ada anak-anaknya Maka istri penuhi keinginan suami itu Mungkin saja isinya menolak karena isin Malu Kenapa? Karena sudah tidak Seideal dulu Karena sudah melahirkan anak suami berkali-kali Sehingga Sudah menjadi Agak Agak berlemak sedikit Saya enggak tega mengatakan Apa? Gembrot Enggak bukan gembrot Karena mungkin malu Kata bapak sana tadi sudah gembrot Enggak bukan gembrot Itu hanya sedikit lemak dan sedikit berotot Ketahuilah bapak-bapak Istri kita seperti itu Istri jenengan seperti itu Itu karena mengandung dan melahirkan anak-anak jenengan Dulu ketika belum pernah hamil Belum melahirkan Itu ya Ideal menurut jenengan Sekarang pintu kamar menjadi tidak muat Itu ya karena jenengan Tempat tidur menjadi tidak muat Itu juga karena ulah jenengan dulu Ya kalau itu yang melihat Hanya suami Maka ikuti Keinginan suami Tapi kalau ada anak-anak Ya tetap dijaga Adab, etika Seorang ibu Berpakaian di rumah Menurut nabi saja Perintahkan anak-anakmu sholat ketika mereka usia 7 tahun Dan pukullah mereka saat mengabekan sholat ketika mereka usia 10 tahun Bisahkan tempat tidur mereka Pisahkan tempat tidur mereka Jangan jadikan satu Anak laki, perempuan jadi satu Laki-laki, laki-laki Jangan jadikan satu Pisahkan Itu ternyata Jauh-jauh hari Oleh nabi kita Kita sudah diwanti-wanti Anak-anak pisahkan Usia 10 tahun Mulai pisahkan tempat tidurnya Baik anaknya laki-laki semua Perempuan semua Atau laki-laki dan perempuan Itu pisahkan Jangan satu ranjang Dipisahkan artinya Boleh satu kamar Karena terbatasnya tempat Tapi jangan satu Ranjang Karena setan itu sangat pintar Karena sampai remajah Sampai ini satu ranjang Dengan ibunya Akhirnya Anaknya masa pubertas Naik hasrat seksualnya Melihat ibunya berpakaian minim Leguk tubuhnya berpakaian minim Apalagi sampai terlihat Auratnya Sekali dua kali Tidak apa-apa Tiga kali setan masuk Akhirnya Terjadi hal-hal Yang sangat dilaknat Dalam agama Tapi kalau itu Hanya suami istri Maka istri ikuti Keinginan suami Ya ada lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!